Hai baik teman-teman selanjutnya kita akan memproses antriannya ya sebelumnya kita udah buat bagaimana cara menambahkan antrian jadi si antriannya itu dia tambahkan di sini ya bentar dulu nih ada tombol reset antrian di pasien kritnya sorry 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 jadi kita akan buat nantinya untuk memproses antrian dan mereset antrian ya temen-temen eh ini ada yang perlu ini ada tombol reset antrian ini sorry ya ini tidak akan ditambahkan di sini tapi ditambahkan di antrian kalau disini kan kita cuma nambahin antriannya ya jadi daftar pasien yang pernah pernah berobat itu bisa ditambahkan di menu semua pasien ya baik eh konsepnya adalah sederhana nanti kitab di sini kan ada ada kita akan memproses antrian jadi nanti si antriannya itu Oh entah terserah ya mau diselesaikannya sama si dokter atau mau si resepsionis atau bagian adminnya nanti yang eh bertugas menyelesaikan antriannya karena kan nanti si tabel antrian ini ditampilkan di dashboard si dokter gitu ya si dokter nanti terserah mau ngisi riwayatnya disini riwayatnya misalnya dia mau nambah riwayat nih setelah dia meriksa dia masukkan keterangan keluhannya atau nantikan si riwayatnya itu dimasukkan oleh si admin sebelum masuk ke dokter jadi si dokter sudah ngecek riwayatnya ini ini tergantung alurnya mau seperti apa nanti tinggal ngecek detailnya seperti ini atau nanti mau gimana nih mau diedit atau kalau proses yang ini yang defaultnya yaitu ditambahkannya sebenarnya bisa sama si dokter atau sama si resepsionis karena yang udah ditambahkan riwayat fashion ini nggak bisa bisa diedit ya di sini ya jadi kalau pas tambah riwayat di sini udah dicatat nih Nah kalau konsep di sini memang sebenarnya idealnya pakai di di submit sama si dokter gitu ya di submitnya itu nanti harus ada proses editnya sebenarnya di sini oke jadi ini cuma lihat kemudian cuma delete gitu nanti harusnya nanti ada proses edit ya nanti mungkin dibuatnya di dashboard si dokter karena ini kan cuma ngelihat doang ya kalau di sini kalau di di modul adminnya nanti kan mungkin bisa ditambahkan riwayatnya sama si dokter nanti ya jadi bukan sama si eh si admin itu sih admin cuma ngedat menambahkan antriannya saja nanti mungkin nambahin riwayatnya sama si dokter gitu tambah riwayat blablabla keluhannya ini apa ibu tulis dan dituliskan catatan dokternya kemudian resepnya kalau mungkin mau ditambahin resep ya supaya si apotekar gampang membacanya enggak harus baca tulisan dokter kan yang sembrawut itu ya terserah ya ini untuk alurnya bebas-bebas aja gitu ya nanti mau seperti apa teman-teman ya baik kita fokus kembali di sini kita akan menyelesaikan antrian let's say ini nantinya antriannya akan ditampilkan di dokter atau diisi bagian admin eh kita perlu menyelesaikan antriannya dulu kita pakai sama pakai cekbok ya di sini kita pakai cekbok eh di di bagian apa pasien antrian.php kita tambahkan di sini TH ya TH kemudian pagar di sini kita akan tambahkan cuma ini nanti isinya di cekboknya adalah bukan pasien ID tapi antrian ID ya di sini tulisnya antrian ID ya teman-teman Hai ah kita tulis disini antrian ID ininya juga antrian ID nah oke kita coba teman-teman oke di sini ada cekboknya cuma kita nanti butuh tombol submit sama seperti sebelumnya ya easy ya easy banget nggak mesti harus kita copy saja ya supaya kalian merasa easy banget kita tambahkan di di pasien create.php kita copy sampai dip yang ada di atas tabel seperti ini kemudian eh ke pasien antrian.php kemudian di atas tablenya disini kita tambahkan disini eh bukan tambah antrian ya tapi selesaikan antrian misalnya terserah sih namanya mau apa saikan antrian Hai atau di sini misalnya Hai selesaikan antrian nanti statusnya dikasih selesai nah ini di table-nya kita kasih agak digeser sedikit teman-teman supaya agak simetris ininya seri maksudnya agak lurus dengan dengan formnya nah disini oke nah disini ada nanti tombol eh selesaikan antrian oke Hai atau mungkin Oh batalkan jadi menunggu bisa saja tapi kan ini eh nggak harus ini udah fiqh ya kalau misalnya karena kondisinya dini cuma menunggu dan selesai saya nggak perlu tambahkan opsi untuk menembatalkan kembali ke menunggu jadi ini hanya ada tombol selesaikan antrian saja disini nah kembali lagi ke sini kita ke patient.php tapi disini bukan insert ya tapi lebih ke eh eh lebih ke update Oke Hai teman-teman juga bisa tambahkan validasi nya kalau misalnya kosong kayak disini sebelumnya sebelum saya ini ya belum saya ini tapi kan sudah jelaskan bagaimana validasi di menggunakan framework jilvhp itu bebas ya Nah baik teman-teman kita di bagian car nya di bagian atas car kita lakukan validasi saja disini teman-teman set seperti ini kemudian disini eh if isep espos sama dengan apa antri saya selesaikan antrian maka disini kita validasi saja ya kalau misalnya antrian ID nya kosong maka disini if eh m peti jika espos antrian ID nya kosong maka kita aray push ya disini jangan lupa sdis sorry sdis R aray oke eh antri eh harap pilih antrian yang akan diselesaikan oke seperti ini kemudian else sdata misalnya sdata misalnya espos antrian oke nah kalau misalnya disini tinggal con if com sdis R sama dengan 0 maka kita update saja disini oke kita oh kita porridge kita porridge ya sorry sdata misalnya for porridge karena itu kan dalam bentuk arai sdata as ss antrian misalnya diseperti ini kemudian kita update if sdis obj update ya kemudian nama tabelnya apa eh tabelnya itu sorry apa tabelnya tabelnya pasien antrian ya antrian kemudian kita definisikan disini eh apa yang diubah yaitu antrian status ya antrian status kemudian disini where ID nya ID antrian ID jadi nanti dirubahnya ke selesai ya kan disini ditadapesnya ada di menggunakan tipe data enum dan defaultnya itu adalah menunggu nah yang kedua adalah selesai jadi nanti kalau udah si pasien udah selesai diperiksa eh entah itu dokter atau admin dia harus menyelesaikan antrian gitu ya supaya tidak ada keterangannya itu sederhananya ya nanti kalau temen-temen mau yang lebih komplek ya terserah itu temen-temen gimana ngatur-ngaturnya aja ya nggak mesti harus mengikuti seperti yang saya punya array disini kemudian kita eh disini seperti ini eh antrian status antrian statusnya kita eh langsung disini selesai selesai ya selesai harus sama ya jenis karena kalau disini tipe data enum temen-temen kalau disininya tulisannya selesainya esnya gede ininya kecil itu harus sama sama persis kalau nggak sama persis nggak akan masuk datanya pernah saya bahas tentang tipe data enum di channel ini ya jadi temen-temen bisa belajar kembali kalau misalnya lupa atau apa-apa nah kemudian disini tulis eh disini antrian ID kemudian disini S antrian Oke seperti ini Oh ya oke kalau nggak salah seperti ini kemudian kita buka disini kita S dis success kemudian S dis app Snya berapa sih lupa lagi Sorry S nya dua ya success oke antrian berhasil diselesaikan baik seperti ini kalau gagal kalau gagal kalau gagal disini kita else disini pakai danger danger antrian gagal gagal diselesaikan nah oke seperti Oh sorry disini saya lupa lagi update tabel ya bukan update ini kayak selesai agak-agak-agak lupa ini pasien create pasien sorry agak-agak lupa nih edit 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 nah kalau edit itu kurang lebih seperti ini ya tuh parameternya saya agak salah ini kayaknya sama dengan titik 2 sorry kembali lagi disini eh sorry pasienic sama dengan nah disini antrian 1 sama dengan titik 2 antrian status kemudian disini antrian ID sama dengan titik 2 antrian ID nah baik eh teman-teman eh ini udah selesai nih kita pakai reload ya S dis app reload tiga saja disini oke kita coba Oh kita tampilkan errornya juga ya temen-temen disini karena ada proses proses validasi untuk mengecek apakah antrian id-nya itu dicentang atau tidak disini kita panggil fungsinya eh sedis app get error ya penting error kemudian s dis ap sorry eh s dis R disini oke kurang lebih seperti ini kita cek dan recheck oke kita coba selesaikan antrian tanpa mencentang pilihannya kita selesaikan antrian disini harap pilih antrian yang akan diselesaikan oke nah selanjutnya saya pilih antrian disini ada 01 01 saja 001 002 kita selesaikan antrian oke disini on the paint RIK antrian ya poragenya baik disini ada kesalahan eh eh sdata antepo reach sorry sdata as he s antrian oas antri s antri h Sorry kita lihat lagi disini Poreknya gimana ya Di pasien tabel Undefined Pasien antrian Online 11 19 Sorry ya disini mungkin Kita coba cek ya Disini adalah Antrian ID Bukan antrian Antrian ID Oke kita ulangi lagi teman-teman Kita 0102 kita selesaikan Antriannya Antrian berhasil diselesaikan Disini ada status Selesai ya Sebelumnya kan Udah ditambah ya Disini ada S-Raw antrian status menunggu Maka badginnya adalah menunggu Kalau antriannya sukses Berarti selesai Disini statusnya selesai Terserah penulisannya mau seperti apa ya disini Nah disini sudah ya teman-teman Nah selanjutnya Saya mau tambahkan Tombol Yaitu Tombol Ini ya Tombol Sorry apa Tombol reset ya Kita tambahkan disini If Iset S-Post Reset Antrian Jadi kan disini Format antrian yang saya buat itu Adalah Sampai A-100 Jadi setelah A-100 Dia itu nomor antriannya Jadi A-001 Jadi ngaco gitu Berarti harus di reset Jadi perharinya itu Dia nampung 100 pasien Jika gak lebih dari 100 pasien Nanti nomor antriannya error gitu Sebenarnya sih bisa Variatif gitu Nanti Kategorinya bisa B Labelnya B gitu ya A-B-C gitu Cuma disini Saya contohkan Cuma A gitu saja Pake A gitu ya Oke Bisa saja sini B Teman-teman itu tinggal Di post saja Datanya Nanti misalnya Disini Di semua pasien Kan ini cuma Tambahkan keantrian Nah disini ada opsi Misalnya ngepost Labelnya apa gitu B-100 B-100 Nanti gitu Oke Jadi ini Nanti kreatif masing-masing Yang gak harus Saya ajarkan lagi Tapi kalau teman-teman Mau nanyakan Nanti mungkin Di sesi selanjutnya Nanti akan saya bahas Kalau ada pertanyaannya Baik kita fokus lagi Kesini Kita buat tombol Nanti reset antrian Tapi disini Kita langsung saja If is set expose Reset antrian Jika buton reset antrian Dipencet Dia itu akan Melakukan reset Nah disini Untuk Fungsi reset tabelnya Ada di Kelas App costume Dengan objeknya OBJ2 Kemudian Reset Table Eh sorry Trunket table ya Trunket Table Kemudian nama tabelnya Ini apa Oke Nama tabelnya adalah Patient Antrian Baik Atau mungkin Nanti mau pakai Konfirmasi Ketika Iset reset Kemudian kita Tampilkan formnya Gitu Bisa Bisa saja Seperti itu Tapi ini Kita melakukan Reset antrian Tanpa konfirmasi Oke Disini Nah Ternkat Ternkat Table Kemudian Kalau misalnya Ininya Berhasil Misalnya Kita tulisnya Sebenarnya If Jika sukses Ya Jika sukses If As Distrugan Table Maka disini Akan Apa Atau tulisnya Seperti ini Saja ya Kita gak usah Pake If Kita pake Operator Ternari Nah If As Distrugan Disini Gak Harus Pake Reload Gak Apa Antrian Berhasil Di Reset Di Reset Gak Kota Koma Disini Kemudian Tetik 2 Di Bawah Kemudian Akses Lagi Sorry Kemudian Baru Tetik Koma Jadi Lebih Hemat Gak Harus Pake LC As This Alert Danger Antrian Gagal Di Reset Antrian Gagal Di Reset Oke Teman Teman Seperti Ini Oke Kayaknya Oke Ya Udah Fix Kita Coba Lihat Disini Butonnya Belum Saya Tambahkan Disini Butonnya Mau Saya Tambahkan Saja Disini Disamping Kayak Ini Kita Pake Buton XX Danger Bukan Primary Danger Disini Kemudian Reset Antrian Kita Coba Reset Antrian Teman Teman Oke Kita Coba Reset Antrian Oke Disini Ada Reset Antriannya Sorry Berarti Ini Jangan Ditambahkan Di Form Ya Karena Ini Nganggepnya Harusnya Ini Kan Oh Sorry Ini Ya Reset Antrian Name Oke Oke Coba Lagi Teman Reset Antrian Oke Antrian Berhasil Direset Tadi Kesalahannya Itu Adalah Name Tadi Selesaikan Antrian Ini Name Nya Reset Antrian Jadi Dia Meresponnya Ke Bagian Selesaikan Post Antrian Jadi Nanti Teman Teman Untuk Reset Antrian Bisa Menggunakan Fungsi Trunket Table Terserah Nanti Ada confirmation Atau apa Ini Langsung Saja Disini Nah Teman Teman Karena Ini Kan Sorry Kita Kan Mau Parsing Parsing Misalnya Harus Diajarin Lagi Sebenarnya Kalau Teman Teman Mau Modul Barus Misalnya Katakan Disini Kita Ajarin Lagi Kita Kesemua Pasien Kita Tambahin Lagi Antri Kita Tambahin Lagi Sampai Misalnya Berapa Ya 10 Mungkin Ini 10 Ya Saya Pg Nation 10 Kita Tambahkan Ke Antrian Oke Antrian Berhasil Ditambahkan Nanti Disini Ada Antri 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 Disini Kan Menunggu Nanti Kan Ada Yang Khusus Selesai Selesai Jadi Cuma Di Apa Namanya Di Bagi Bagi Gitu Ya Nah Ini Kan Default URL Pg Antrian Nanti Akan Ada Disini Misalnya Semua Antrian Tombol Semua Antrian Tapi Kita Pakai Sepan Ya Nah Disini Pakai Sepan Bukan Buton Disini Sepan Misalnya Disini Sepannya Sorry Ini Cuma Variasi Terserah Disini Sepan BGA HRF Antrian Menunggu Misalnya Disini Antrian Menunggu Target Targetnya Udah Seperti Itu Jadi Dia Hanya Menampilkan Antrian Yang Menunggu Saja Sedangkan Semua Antrian Itu Menampilkan Semua Antrian Bisa Saja Ada Jadi Semua Antrian Antrian Selesai Dan Antrian Menunggu Jadi Disini Misalnya Antrian Menunggu Oke Kita Lihat Disini Nanti Oke Disini Ada Tulisan Antrian Menunggu Oke Oke Atau Mungkin Pakai Ini Ya Pakai BTN Kelas BTN Ya Jangan Pakai Spun Ya Disini Kita Coba Pakai BTN Aja Teman Teman Ini Ada Antrian Menunggu Disini Kelas BTN BTN Misalnya Primari Ya Buat Link Primari BTN BTN XS Oke Kita Reload Teman Teman Nah Disini Antrian Menunggu Selesaikan Antrian Reset Antrian Disini Kemudian Ada Antrian Menunggu Ya Nah Berarti Kita Copy Tabel Pasien Antrian Ini Teman Teman Ini Kemarin Ada Pasien Antrian Delete Ya Banyak Teman Teman Agak Digeser Geser Ini Sedikit Oke Biar Enak Itu Sebenarnya Bisa Disini Disini Itu Nanti Apa Ya Mungkin Langsung Saja Disini Copy Saja Dari Pasien Tabel Antrian Disini Pasti Kebawah Cuma Disini Kita Sama Sama Lagi Tetap Ininya Sama Cuma Nah Disini Kita Akan Tampilkan Untuk Yang Bagian Menunggu Nah Disini Kita Gunakan Where String Seperti Ini Kemudian Where Eh Enggak Usah Pake Where Status Antrian Status Antrian Status Sama Dengan Menunggu Ya Menunggu Kemudian Di Bagian Bawah Di Pagination Nya Juga Kita Tambahkan Opsi Setelah Halaman Itu Where Seperti Ini Antrian Status Menunggu Nah Disini Tabelnya Adalah Tabel Antrian Menunggu Menunggu Oke Data Semua Antrian Menunggu Oke Seperti Ini Oke Semuanya Sudah Selesai Cuma Disini Kita Tambahkan Lagi Butonnya Di Bagian Fungsi Semua Antrian Menunggu Kita Tambahkan Untuk Tombol Kembali Ke Semua Antrian Nah Disini Peg Semua Antrian Bukan Semua Antrian Cuma Textnya Adalah Semua Antrian Semua Antrian Oke Kemudian Tambahkan Di Run Admin Php Sekarang Yaitu Fungsinya Ya Disini Antrian Cash Antrian Kemudian Disini Ada Cash Antrian Menunggu Antrian Menunggu Ya Teman Teman Antrian Pasien Antrian Bukan Pasien Antrian Pasien Tabel Antrian Menunggu Pasien Tabel Antrian Menunggu Oke Seperti ini Cuma Disini Kan Gak ada Ininya Kita Tambahin Maksud saya Di Fungsi Pasien Antrian Kita Masukkan Container Fluid Dan Section Biar Agak Sedikit Bagus Agak Geser Kesamping Oke Sari Akarnya Sini Antrian Menunggu Oke Reload Disini Kita Ke Antrian Menunggu Disini Ada Antrian Menunggu Kita Kembali Lagi Ke Semua Antrian Nah Coba Disini Kita Selesaikan Antrian Selesaikan Antrian Selesai Oke Kemudian Kita Lihat Antrian Menunggu Disini Cuma Akan Ada Yang Menunggu Nah Selanjutnya Kita Tambahkan Semua Antrian Kita Kopikan Dari Pasien Antrian Menunggu Bukan Semua Antrian Antrian Selesai Kita Ganti Jadi Antrian Selesai Disini Antrian Selesai Kemudian Ininya Jadi Antrian Selesai Kemudian Disini Antrian Menunggu Semua Antrian Antrian Selesai Kita Tambahkan Antrian Selesai Antrian Selesai Tambahkan Antrian Menunggu Untuk Tombolnya Atur Atur Saja Ini Kan Di Bagian Pasien Tabel Antrian Menunggu Kita Tambahkan Disini Antrian Selesai Bukan Antrian Menunggu Lagi Jadi Di Antrian Menunggu Tambahkan Antrian Selesai Di Antrian Selesai Tambahkan Antrian Menunggu Antrian Selesai Di Bagian Antrian Nanti Disini Selesai Tambahkan Tombol Antrian Menunggu Oke Hanya Di bagian Semua Antrian Disini Nanti Tambahkan Tombol Keseluruhan Tombol Keseluruhan Link Maksud saya Disini Tambahkan Antrian Menunggu Antrian Selesai Selesai Cuma Masalah Link Ini Cuma Bikin Modul Modul Teman Teman Ini Gampang Banget Karena Sudah Diajarin Juga Sebelum Sebelum Nah Ini Kita Tambah Di Antrian Selesai Kita Agak Sedikit Modifikasi Lagi Disini Statusnya Adalah Status Selesai Di bagian Fungsi Antrian Tabel Antrian Selesai Kita Tulis Disini Selesai Oke Gampang kan Gak Usah Bikin Query Lagi Selesai Oke Kita Kembali Ke run Admin Kita Tambahkan Case Antrian Selesai Dengan Fungsi Keantrian Selesai Antrian Selesai Disini Antrian Selesai Oke Break Kita Kembali Lagi Kesini Sorry Ke antrian Menunggu Kita Ke semua Antrian Kita Tampilkan Antrian Selesai Selesai Disini Oke Yang tampil Adalah Tampilan Antrian Selesai Kemudian Disini Ada Antrian Menunggu Yang tampil Adalah Antrian Menunggu Kemudian Ada Tombol Antrian Selesai Jadi Kita Bisa Bolak Balik Ini Antrian Menunggu Ini Antrian Selesai Ini Ke Semua Antrian Jadi Default Disini Ini Adalah Untuk Semua Antrian Nah Jadi Seperti Itu Prosesnya Nantinya Mungkin Nanti Untuk Reset Antrian Dan Selesaikan Antrian Ini Dibuat Di Modul Dokter Atau Di Modul Si Admin Mungkin Si Dokter Tidak Usah Ada Tombol Reset Antrian Misalnya Bisa Kan Nanti Di Atur Lagi Modulnya Cara Membuat Modulnya Nanti Sama Saja Cuma Nanti Dikhususkan Untuk Dokter Atau Dikhususkan Untuk Admin Super Admin Dan Lain Sebagainya Nah Jadi Caranya Seperti Ini Karena Ini Belum Masuk Session Belum Masuk Bagaimana Memparsing Modul Untuk Siapa Full Kita Bermain Untuk Nantinya Untuk Modul Si Administrator Utamanya Di Si Aplikasi Klinik Jadi Sebelum Kita Bikin Aplikasi Untuk Modul Modul Untuk Dokter Dan Sebagainya Kita Full Dulu Bikin Untuk Admin Untuk Mengatur Keseluruhannya Nah Jadi Demikianlah Sesi Untuk Bagaimana Memproses Antriannya Jadi Kalau Antrian Sudah Selesai Kita Tambahkan Rewide Selesai Nanti Si Dokter Atau Si Receptionist Atau Si Bagian Admin Penerimaan Si Pasien Terserah Nanti Si Apa Si Sorry Si Dokter Atau Si Ini Yang Mau Nambahin Terserah Oke Tambah Riwayat Disini Misalnya Baik Teman-teman Jadi Sekian Nanti Kita Akan Lanjutkan Lagi Untuk Antriannya Mungkin Udah Cukup Segini Atau Misalnya Teman-teman Mau Nambahkan Tombol Print Antrian Untuk Keseluruhan Biasanya Antrian Gak Diprint Keseluruhan Tapi Per Pasien Mungkin Nanti Akan Saya Ajarkan Juga Atau Terserah Teman-teman Tinggal Apa Terserah Bagaimana Karena Kalau Di Puskesmas Besar Atau Rumah Sakit Besar Biasanya Antriannya Ada Di Layar Komputer Gak Diprint Tapi Ikut Diprint Juga Kalau Di Klinik Dipanggil Nomor Antrian A010 Misalnya Panirizka Maka Dia Akan Muncul Seperti Itu Jadi Terserah Mungkin Idealnya Kita Tambahin Tombol Print Untuk Sesi Berikutnya Baik Teman-teman Nanti Kita Akan Menunjukkan Saja Di Sesi Berikutnya Sesi T 있는데요 Sesi Akan Akan selamat menikmati